Selamat malam Bapak Ibu dan Sudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan Sudara Dalam Renungan Tengah Minggu Pada edisi kali ini Kita akan berbicara mengenai sebuah tema yang tidak asing bagi kita Memang lidah tak bertulang Mendengar tema ini Tiba-tiba saya teringat dengan sebuah laku Yang pernah dinyanyikan oleh Mendiang Bruri Marantiga Yang berjudul Tinggi Gunung Seribu Janji Lirik ragunya demikian Memang lidah tak bertulang Tak terbatas kata-kata Tinggi Gunung Seribu Janji Lain di bibir, lain di hati Memang benar ya Lidah tak bertulang Karena tidak bertulang Dapat dipakai seleluasa dan sebebas mungkin Dapat menjadi sumber berkat Dapat juga sebaliknya Menjadi sumber masalah Ini yang mau dibicarakan oleh Yaakobos Fasal 3 Ayat pertama sampai dengan 12 Ayat-ayat kitab ini berbunyi demikian Sudara-sudaraku Janganlah banyak orang diantara kamu Yang mau menjadi guru Sebab kita tahu Bahwa sebagai guru Kita akan dihakimi Menurut ukuran yang lebih berat Sebab kita semua bersalah Dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah Dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna Yang dapat juga Mengendalikan seluruh tubuhnya Ayat 9 Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah kita Mengutuk manusia Yang diciptakan menurut rupa Allah Dari mulut yang satu Keluarku berkat dan kutuk Hal ini sudah-sudaraku Tidak boleh demikian Adakah sumber memancarkan Air tawar dan air pahit Dari mata air yang sama Sudar-sudaraku Adakah pohon arah Dapat menghasilkan buah jaitun Dan adakah pokok anggur Dapat menghasilkan buah arah Demikian juga mata air asin Tidak dapat mengeluarkan Air yang tawar Bacaan kita Pada malam hari ini Dengan jelas mengingatkan kita Satu hal yang penting Hati-hati Dengan lidah kita Hati-hati Dengan kata-kata yang kita ucapkan Kata-kata yang kita ucapkan Bisa menghasilkan hal-hal yang positif Di dalam kehidupan kita Dan orang lain Tapi sebaliknya juga bisa Menghasilkan hal-hal yang negatif Yang merusak Menyakiti Kehidupan kita sendiri Dan orang lain Lidah Kecil Tapi kuasanya Dasyat Pengaruhnya Dasyat Di dalam kehidupan sehari-hari Hal-hal negatif Dari lidah Nyata sekali terjadi Dan Yaakobus Mengingatkan kita Akan hal itu Lidah katanya Buas Seperti binatang puas Bisa memangsa orang Menyakiti orang Penuh racun Bisa apa? Meracuni kehidupan orang Secara negatif Lidah kadang-kadang kita pakai Untuk mengutuki Bahkan menimbulkan kejahatan Dan mengenodai kehidupan manusia Apa yang dikatakan oleh Yaakobus itu Nyata dalam kehidupan sehari-hari Misalnya Beberapa waktu yang lalu Saya baca di sebuah portal berita Bagaimana seorang laki-laki Membunuh temannya di tengah jalan Hanya karena Perkataan Dia disakiti oleh perkataan temannya Tersinggung Terhina Dan dia menjadi gelap mata Akhirnya dia memukul temannya Dan temannya meninggal Beberapa waktu yang lalu Saya juga baca di portal berita Di Kerawang ada sebuah perusahaan Leasing Kantornya diserang Hanya hal yang sepele terjadi Sang provokator Memberitakan Di WA Group Bagaimana motor temannya Katanya mau disita Katanya Dan serentak Teman-teman yang marah Menganggap perusahaan ini Semena-mena Lalu mereka membawa Sejajah tajam Pergi ke perusahaan itu Dan merusak Bahkan melukai Satu orang satpa Dan tahu akibatnya Kerugian mencapai Seratusan juta lebih Saya juga baca di berita Seorang suami Tega memukul istrinya Dan membakar rumah Tempat tinggalnya Kalian tahu kenapa? Dia tersinggung Karena istrinya Menuliskan sesuatu di Facebook Yang melecehkan dia Sehingga kemudian Menyebabkan dia Marah sedikit Mian rumah Lalu memukul Dan membakar rumahnya Apakah Tuhan Menciptakan lidah Hanya untuk itu? Bukankah di dalam Kejadian Dikatakan bahwa Ketika Tuhan Menciptakan manusia Dengan seluruh Anggota tubuhnya Segalanya Sungguh amat baik Artinya Lidah juga baik Kata baik Disini tentu saja Berkenaan dengan Memenuhi tujuan Tuhan Artinya Lidah Diciptakan oleh Tuhan Untuk Memenuhi tujuannya Dan Jakobus Mengatakan hal itu Lidah seharusnya Dipakai untuk Memuji Tuhan Lidah seharusnya Dipakai untuk Memberkati Memegahkan perkara-perkara Besar Mengajar Menasihati orang Memotivasi orang Supaya mempunyai Kehidupan yang lebih baik Dan bertopan Nah Kalau demikian Bagaimana kita bisa Menggunakan lidah kita Supaya memenuhi tujuan Tuhan Dan menghindarkan kita Untuk memakainya Ke arah negatif Jakobus Mengingatkan kita Dengan beberapa istilah Dia mengatakan Menjaga Mengendalikan Dan Mencinakkan lidah Tiga kata ini Persis Mirip Dan hampir sama maknanya Kata menjaga Berarti mengawasi Mencegah Atau mengawal Supaya lidah kita Dikawal Sedemikian Bubah Dijaga Jangan sampai Ngelencek Daripada fungsinya Mengendalikan Juga berarti Menguasai Mengekat Menahan Supaya Lidah kita Tidak menjadi liar Harus kita tahan Kita kendalikan Kita kuasai Dan diarahkan Seperti kapal Ke arah tujuan Yang benar Yang positif Kata mencinakkan Berarti melatih Sesuatu yang liar Menjadi cina Supaya tidak buas Ditaklukkan Agar taat Kepada perintah Yang sang Tuhan Demikian juga Dengan lidah Dia harus ditaklukkan Dia harus dicinakkan Supaya memenuhi Tujuan Tuhan Di dalam kehidupan Kita Jadi yang dimaksud Dengan menjaga Mengendalikan Dan mencinakkan lidah Adalah Upaya kita Memelihara Mengawasi Melindungi Mengerkan Dan menahan lidah kita Supaya terhindar Daripada pembicaraan Yang jelek Negatif Membully Memfitnah Tetapi sebaliknya Berganti menjadi apa Berbicara yang baik Bahkan sangat baik Kata-kata yang membangun Kata-kata yang memberkati Kata-kata yang sesuai Dengan tujuan Tuhan Pertanyaannya Bagaimana Bagaimana hal itu Bisa terjadi Saya akan berikan Beberapa Tips kepada kita Supaya kita bisa Menggunakan lidah kita Mengendalikan Sedemikian rupa Sehingga kemudian Memakainya Untuk tujuan-tujuan yang baik Yang pertama Latilah Dan biasakan Menggunakan lidah kita Dengan kata-kata yang baik Dan positif Bisa tidak? Bisa Di dalam kehidupan normal kita Lidah kita perlu dilatih Apa yang kita latih Kita biasakan Kalau sesuatu hal terjadi Tidak akan gampang Melencet Daripada apa yang kita latih Demikian juga Dengan kata-kata kita Kalau kita latih Yang kita ucapkan adalah Baik-baik Memberkati Memberikan motivasi Mengajar Mempimpin Bukan kata-kata yang jelek Yang kita isi Ke dalam mulut kita Maka Ketika tiba mungkin Ada orang yang menyinggung Saudara Membuat saudara marah Sudah tidak akan gampang Mengucapkan kata-kata yang kasar Kata-kata yang negatif Atau mengubarkan amarah Sehingga kemudian Menyakitkan orang lain Karena apa? Sudah-sudah membiasakan Diri saudara Hanya mengucapkan Kata-kata yang baik Dan sehat Maka Untuk Mengisi mulut kita Lidah kita Dengan kata-kata yang sehat Biasakanlah Baca Alkitab Sebab Alkitab Mengandung pengajaran Dan hikmat Yang akan menolong Sudara Untuk mengucapkan Kata-kata yang baik Yang kedua Jagalah lingkungan Pergaulan Dengan siapa Anda bergaul Kata-kata Anda Akan kemudian Membuktikan Pergaulan itu Bagaimana Kalau Anda Bergaul dengan Dengan orang-orang Dan selalu Bergaul dengan orang-orang Yang mengucapkan Kata-kata yang sah Saka-sar Suka membuli orang Lama-lama Anda Akan ikut Tapi kalau Anda Dekat-dekat dengan orang Yang selalu Berkata-kata baik Sopan Dan mengucapkan Kata-kata yang penuh Dengan berkat Kasih Dan Anda selalu Bersama-sama dengan orang itu Maka pengaruh Dari pada orang itu Akan Nampak Jadi Anda Kemungkinan kecil Akan mengucapkan Kata-kata yang kasar Kalau Anda Bergaul dengan orang-orang Yang baik Dan berkata-kata yang Sopan Yang ketiga Ada seorang pendeta Yang mengingatkan Pikir dulu Sebelum bicara Latihan Menahan diri Kata-kata Sepuluh detik Ambil nafas Sepuluh detik Dan itu akan menolong kita Ya Dilatih terus Dan itu akan menolong kita Supaya ketika kita emosi Kita tidak mengucapkan Kata-kata yang kasar Dan menyakitkan Yang tidak perlu Yang terakhir Tips yang terakhir Sebelum mengucapkan Kata-kata yang kasar Ingatlah akibatnya Saya ingat Beberapa waktu Yang lalu Ada orang yang Ngomong sama saya Pak Masih ingat gak Bertahun-tahun yang lalu Bapak pernah ngomong begitu Saya masih ingat loh Dan saya sakit hati Saya kaget Ini sudah puluhan tahun lalu Dia masih ingat Dan sakit hati Berarti kata-kata saya Sungguh menyakitkan Saya perlu berubah Dan bertobat Nah Lihatkan akibatnya Banyak orang yang tersakiti Banyak orang yang terluka Bahkan jiwanya menjadi rabu Karena ucapan-ucapan Sebelum sederhana marah Sebelum sederhana berkata-kata kasar Sebelum sederhana berkata-kata yang tidak baik Ingatlah Akibat-akibat yang akan Anda timbulkan Dan ingat juga Manfaat-manfaat yang akan orang lain dapatkan Jikalau Anda mengucapkan kata-kata yang baik Dan akhirnya yang paling penting Saudara Ada kemauan untuk berlatih terus Saya Juga kadang-kadang suka Kata-katanya Jalan duluan ketimbang pikiran Dan sampai hari ini saya berlatih Berlatih dan berlatih Supaya kata-kata saya Bisa sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang Lidah memang tak bertulang Tapi Tuhan Mau membentuk lidah yang tak bertulang itu Agar dapat menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan ini Tuhan memberkati saudara Mari kita ambil saat itu sederhana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!